Halo semuanya, di video kali ini kami akan membahas tentang karakter anak. Apa saja karakter yang perlu dikembangkan untuk masa depan anak? Simak penjelasannya berikut ini. Taukah kamu, salah satu kunci dari kesuksesan adalah karakter. Bagi anak, karakter sangatlah penting bagi proses menuju kedewasaannya. Apa sajakah karakter yang dimaksud? Mari kita simak bersama. Karakter anak yang perlu dikembangkan yaitu ada tiga. Yang pertama, rasa ingin tahu. Rasa atau sifat ingin tahu anak yang tanpa henti kadang dianggap mengganggu oleh sebagian orang tua. Namun, itu adalah sifat yang justru harus dikembangkan. Para peneliti dan pengusaha bahkan menyatakan bahwa rasa ingin tahu menjadi akar dari kesuksesan mereka. Yang kedua, kemampuan sosial. Kemampuan dalam interaksi sosial adalah bagian dari kehidupan anak-anak maupun orang dewasa. Oleh sebab itu, penting untuk mempelajari kemampuan sosial. Anak-anak yang memiliki sifat sosial lebih condong dalam berprestasi dan memiliki karakter diri yang lebih baik dan juga mampu mengatasi konflik. Yang ketiga, resilensi. Hidup akan terasa tidak mudah untuk dijalani, bahkan untuk si kecil. Setiap manusia hidup membutuhkan kemampuan beradaptasi atau bisa disebut resilensi demi melewati masa-masa sulit. Ketika anak-anak memiliki resilensi, ia menjadi lebih tanggung menghadapi situasi buruk apapun. Karakter lainnya yaitu integritas. Anak harus memahami karakter integritas sebelum mereka melakukan kesalahan dan mempertanyakan tentang karakter ini. Diskusikan nilai dan norma yang diterapkan dalam keluarga kepada si kecil. Kemampuan menemukan solusi. Menemukan solusi sangat penting untuk dipelajari karena banyak dicari di dunia kerja. Jadi perlu juga diperkembangkan sejak usia dini. Namun dengan perkembangan teknologi, mereka bisa mencari informasi dengan mudah di internet. Hal tersebut menjadikan si kecil terkadang kurang atau bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk menemukan solusi. Kreativitas kita mungkin akan memikirkan tentang karya seni jika berbicara soal kreativitas. Namun, nyatanya kreativitas bukan cuma itu karena kreativitas melibatkan imajinasi dan sebuah ekspresi kreatif. Apapun bentuknya, menumbuhkan dan meningkatkan kreativitas si kecil memiliki berbagai macam manfaat diantaranya meningkatkan kemampuan kognitif anak. Selain 6 karakter yang telah disebutkan sebelumnya, ada 4 karakter lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu Sifat Empati Menanamkan sifat empati sangat baik untuk lingkungan di sekitar anak, dan juga dapat meningkatkan serta menumbuhkan kecerdasan emosional yang lebih baik. Di masa yang akan datang, sifat positif atau karakter ini mampu mengantarkan si kecil untuk meraih kesuksesan. Lalu, Tegas Tegas atau ketegasan ialah suatu sikap yang harus ditumbuhkan kepada si kecil. Karakter ini ialah berbicara tentang sifat keberanian dan karakter percaya diri. Selanjutnya, Kerendahan Hati Sikap yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari untuk memperluas pertemanan, mendapat simpati, serta dihargai di lingkungan sekitar. Karakter yang terakhir, yaitu Percaya Diri Para ahli mengatakan, mempunyai rasa percaya diri sangat penting untuk meningkatkan kemampuan dan karakter percaya diri si kecil, guna meningkatkan pengalaman serta memaksimalkan keberhasilan sesuatu yang dikerjakan. Nah itu tadi 10 karakter yang wajib dibentuk dalam merintis keberhasilan di masa mendatang. Terima kasih telah menyaksikan, like, komen, dan share jika video ini membantu. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!